Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ibu bapak hadirin para tamu undangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selanjutnya, hantaran pernikahan Seserahan sendiri berarti sebuah hadiah yang akan diserahkan dari pihak pria sebagai simbol kesanggupan Kesanggupan ini berarti mereka para pria mampu untuk mencukupi kebutuhan mempelai wanita Seserahan juga berarti kesejahteraan untuk kedua mempelai di kehidupan mendatang Oh beta janji, beta jaga, alih untuk selamanya Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa Selanjutnya, khutbah nikah Khutbah nikah menjadi suatu tanda, diumumkannya suatu pernikahan Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Khususnya para kedua mempelai Di hari yang berbahagia ini Kita masih diberi kesehatan Oleh Allah SWT untuk menghadiri acara akad pada pagi hari ini Saudara sekalian Menikah Menikah adalah suatu keharusan yang dijalankan oleh umatnya Umat Allah SWT Jika mereka menyangkupi Dan itu merupakan kewajiban Jika mereka dapat melakukannya Allah itu menciptai orang-orang yang bertakwa Apa itu takwa? Secara sederhana dalam takwa adalah Menjauhi larangannya Dan menaati semua perintahnya Termasuk menikah Menikah adalah perintah dari Allah SWT Dan dengan menikah Kita bisa menjauhi larangan Allah SWT Yaitu zina Atau maksia Seperti yang dikatakan dalam surat al-bisul ayat 34 Walat al-prohuzina Dan janganlah kalian mendekati zina Mendekati saja tidak boleh Apalagi kalian melakukannya Stop Maka dari itu Menikah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umatnya Menikah juga tidak hanya dilakukan oleh para kaum cejakan Atau perjata Atau kita bisa sebut dengan lana Tetapi orang-orang yang sudah pernah menikah Seperti duda ataupun janja Itu juga diharuskan menikah kembali Karena Jika tidak ingin menikah Rasul itu membenci orang-orang yang tidak menjalankan sunannya Dan jika sudah menikah Ingat Dalam surat al-baqoroh ayat 187 Allah berfirman ya Artinya Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah pakaian adalah untuk menutup aurat Betul? Betul Begitu juga dengan suami istri Kalian Sebagai suami istri Harus menutupi air pasangan yang masing-masing Tidak ada lagi kata aku dan kamu Yang ada adalah kata Kita Tidak ada lagi urusan kamu dan urusan aku Yang ada urusan Kita Jadi Ingat kembali Jika kita sudah menikah Kita tidak boleh membuka air pasangan kita masing-masing Atau sama juga membuka air diri kita sendiri Dan bahan untuk meraih mawadah warohma dalam bahan-bahan rumah tangga Hanya akan berwujud Jika istri yang menampingi hidupnya adalah wanita soliha Kenapa kita harus memilih wanita yang soliha untuk dijadikan istri? Karena bahwasannya Wanita yang soliha Akan mendorong suaminya untuk senantiasa taat kepada Allah SWT Dia juga akan ta'amun dengan suaminya untuk menjadikan rumah tangganya bangunan yang kuat dan pokok Yang tidak mudah roboh oleh badai yang menerpannya Semoga acara pengantin akan menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohma Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, akad nikah Saya nikahkan dan kawinkan Kami ucapkan selamat kepada kedua-dua melayu Kami ucapkan selamat kepada kedua-dua melayu Dan kita doakan semoga kedua-dua melayu mendidik luar gaya Sakinah mawadah, warohma Amin Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Jantiko Adana Kosya untuk berkena Untuk acara selanjutnya Tanda tangan buku nikah Tukar cincin dan bersalaman Serta sesi foto bersama Dan bila cinta telah berkata Hanyalah senyuman untuhnya Dan bila cinta telah berkata Hanyalah senyuman untuhnya Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lari Dan tiba-tiba kita di penghujung acara Kami selalu membawa acara Serta mewakili seluruh keluarga besar Memohon maaf jika kami memiliki kekurangan Dalam menyambut hadirin semuanya Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan Yang sudah berkenan hadir dalam prosesi akadika Antara Ananda Muhammad Rizki Dengan Adinda Hirianul Insan Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Kami selalu membawa acara Pamit undur diri Akhirnya sekalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh